Dan senior kita disini, Bang Sarif, Bang Kumaidi Sarif Romas, ini Ketua PBHIV, tahun berapa Pak? 7, 6, 7, 8, saya jamin sebagian belum ada lahir disini, 7, 6, 7, 8, banyak yang belum lahir nih. Jadi Prof. Armaidi yang saya hormati Mas Untoro, dan semua saja minta izin tidak disebut nama satu persatu. Saya bersyukur sekali bisa kembali ke Jogja, setelah perjalanan yang cukup panjang selama beberapa bulan ini, belum berkesempatan untuk kembali ke Jogja yang punya waktu. Kalau kemarin datang sebentar, hitungannya jam pulang lagi. Dan kembali ke sini, kemudian kemarin saya mendengar, kemarin saya berhasil berdarah, saya sholat duhur di Suhada. Suhada itu TK saya disitu, jadi ini wilayah operasi memang. TK-nya disitu, SMP saya di Kripa Sonos ini. Jadi ini adalah wilayah yang tempat bermain memang. Nah ini dikasih nama Posko Pejuang, saya mau cerita sedikit, kenapa tepat disebut sebagai Posko Pejuang. Karena Kota Baru ini dikenal sebagai tempat di mana perjuangan itu dilakukan. Kalau teman-teman tahu di pojok SMP 5, itu ada Tansi Militer. Itu dulunya Tansi milik Jepang. Dan anak-anak Indonesia, anak-anak muda Jogja waktu itu bertempur melawan Jepang. Dan pertempuran ini dikenal dengan pertempuran Kota Baru. Siapa yang bertempur? Anak belasan tahun itu. Semuanya belasan tahun. Dan mereka-mereka yang meninggal, itulah yang menjadi nama jalan seluruh Kota Baru ini. Jadi kalau dengar nama jalan Abu Bakar Ali, itu yang meninggal. Ini sini Sunaryo, Farina Nemnotong, apa lagi, Sukhadi. Semua itu adalah nama-nama pejuang. Di mana mereka dimakamkan? Di sepidang tanah di sudut sana. Yang kemudian disebut sebagai Masjid Suhada. Karena makam itulah makam para Suhada. Makam para Suhada. Yang kemudian dari makam itulah dibangun Masjid Suhada. Saya tumbuh besar di Jogja. Nenek kami, kakek itu aktif. Jadi, kalau beri ibu-ibu itu pada pengajian, ibu pengajian, saya datang sebagai anak kecil. Ketemu dengan ibu-ibu yang anak-anaknya dimakamkan di sana. Misalnya nih, Anies nanti jemput ya, ke tempatnya Bu Noto. Saya jemput Bu Noto. Bu Noto itu anaknya, ibunya Faridan M. Noto. Yang kita kenal di sini. Jadi, buku sekalian, yang meninggal itu bukan orang tuanya. Orang tuanya itu mengubur anak-anaknya yang remaja. Karena mereka berjuang. Kenapa? Karena mereka ingin negeri ini menjadi negeri yang adil. Mereka ingin menjadi negeri yang maju. Dan mereka menghibahkan nyawanya. Hari ini kita sedang berjuang untuk Indonesia yang adil. Jadi, ketika ditempatkan posko pejuang di Kota Baru, dan di depan lini jalanannya mesunario, ini adalah salah satu syahid di dalam pertempuran. Pada waktu itu. Yang barangkali kalau kita tidak tahu pampleksnya, ya ini just another house. Ini just another place. Bukan. Ini adalah tempat di mana orang-orang berjuang dulu terjadi. Jadi, teman-teman, saya bersyukur bisa menjadi saksi. Di mana rumah ini oleh pemiliknya diserahkan untuk perjuangan. Semoga bagi yang memiliki rumah ini, ini menjadi sungur pahala. Dan semoga bagi yang berjuang di sini, ini menjadi tempat untuk menimba pahala. Karena di sinilah kemudian kita bisa mendapatkan, insya Allah, mendapatkan keberkahan dari ikhtiar di semua. Jadi, saya terus bersyukur, selamat. Ini memang tidak bisa lama, karena supaya bisa menjangkau beberapa kegiatan yang lain. Selamat buat semua yang bertugas dan mohon ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menjadi tempat nongkrong, dalam artian ngobrol saja, tapi tempat pertukaran informasi, pertukaran ide, pertukaran rencana pergerakan. Jadi, ini harus tempat rumah pergerakan. Bukan sekedar rumah untuk kumpul-kumpul. Dan itu yang mudah-mudahan nanti akan terjadi dari tempat ini. Selamat memanfaatkan. Selamat kita sama-sama berjuang. Insya Allah, 14 Februari menjadi hari perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.